Nah di masa PPKM seperti sekarang ini ada satu ketergantungan yang susah banget buat dihilangin, tau gak apa? Apa tuh? Ketergantungan pada gadget, ini khususnya buat anak-anak. Masalahnya buat kita yang dewasa aja, kita tergantung banget, addicted banget sama gadget, apalagi anak-anak ya kan? Bener ya, bangun tidur langsung liat gadget, bosen dikit langsung liat gadget, malam-malam liat gadget. Apa Youtube? Tapi nih, ada di Sidoarjo, kampung yang bisa bikin anak-anak ini lupa sama gadget. Namanya adalah Kampung Lali Gadget, sesuai namanya ya. Apa sih Kampung Lali Gadget? Kita lihat bareng-bareng. Aku lali sama gadget. Inliners, ada banyak cara mengalihkan perhatian anak dari gadget atau ponsel pintar miliknya. Tidak perlu mahal, cukup memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Apa yang dilakukan Pegiat Kampung Lali Gadget di Sidoarjo, Jawa Timur bisa menjadi inspirasi Anda para orang tua di rumah dalam mengasuh anak-anak dengan permainan tradisional. Kali ini, para Pegiat Kampung Lali Gadget di Sidoarjo mengajak anak-anak dan orang tua memanfaatkan bahan alam, yakni pohon pisang, untuk membuat mainan. Sebelum membuat mainan, Ahmad Arfandi, founder sekaligus Pegiat Kampung Lali Gadget, mengajak anak-anak mengenali bagian-bagian pohon pisang yang nantinya akan mereka manfaatkan untuk membuat mainan. Jadi, ini adalah konsep Kampung Lali Gadget, upaya digital detox atau mengurangi kecanduan gadget pada anak-anak. Maka, untuk mengurangi kecanduan kita harus membuat sesuatu yang lebih asik untuk mereka. Anak-anak ini bukan sekedar memainkan ilanus, tetapi juga bebas membuat mainan sendiri sesuai imajinasi mereka. Cara ini dimaksudkan, agar anak-anak punya rasa memiliki pada mainan yang mereka ciptakan. Salah satu peserta, Inara misalnya, membuat boneka dari berbagai bagian pohon pisang. Boneka, buat rambutnya dulu, buat kaki sama buat tangan. Berbagai mainan bisa diciptakan dari pohon pisang. Misalnya, ada timbangan khas di pasar, kuda lumping, senapan, dan berbagai macam mainan lainnya. Anak-anak juga dikenalkan dengan berbagai permainan tradisional lainnya. Ada egrang, bakiak, dan klompentali. Yuk Inlanders, kita wisata edukasi. Menarik banget nih, tapi aku ada ide. Yakni kampung buat ngelupain mantan. Oh, apa tuh? Namanya adalah Kampung Lali Karokoe. Kalau itu pasti banyak banget peminatnya ya. Kamu mungkin juga mau daftar, put. Nanti boleh, boleh, boleh. Buat para mereka yang patah-patah hati, ya kan. Ini harus daftar. Kampung Lali Karokoe. Sampai jumpa.